Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pemirsa kembali lagi dengan saya, Cindy Erliana, di kabar Bambu Suwari dari desa ke desa. Tim Bambu Suwari kali ini menyambangi Kelurahan Cibaber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Di masa pandemi COVID-19 ini tidak membuat salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, yaitu Kelurahan Cibaber berdiam diri tanpa adanya kegiatan ataupun kreasi. Dari tanggal 18 Agustus sampai 29 Agustus 2020 Kelurahan Cibaber disibukan dengan aktifnya ibu-ibu PKK, LPM, Karang Taruna Kelurahan, serta Pogja Siaga Sehat. Aktifnya beberapa lembaga yang ada di Kelurahan Cibaber karena satu dukungan terhadap Kelurahan Cibaber yang mempunyai program pembinaan kapasitas kelembagaan terhadap 14 RW yang ada di wilayah Kelurahan Cibaber. Kelurahan Cibaber sendiri memiliki jargon utama yakni Cibaber Ngabret, arti dari Ngabret tersebut yaitu Ngawangun Babarangan Rakyatna, Ekonomi Tangguh. Puncak dari acara tersebut tanggal 29 Agustus 2020 yang dihadiri oleh Wali Kota Cimahi, Bapak Insinyur Haji Ajai M. Priyatna, serta Ketua TPPKK Kota Cimahi, Ketua Karang Taruna Kota Cimahi, serta Camat Cimahi Selatan. Bahwa kabinat pembinaan kelembagaan itu, tapi sebelumnya juga tadi saya utarakan saya wanti-wanti juga untuk di Kelurahan Cibaber, karena pandemi COVID-19 ini belum berhenti-henti-henti, apalagi ada yang terpapar hari-hari ini, khususnya benar-benar boleh. Dan intinya bagaimana protokol kesehatan harus terus dijalankan, AKB harus menjadi sebuah bagian dari budaya hidupnya. Dan tadi acara ini bahwa saya katakan ke Pak Alura, kolaborasi sangat baik, bahwa kita tidak bisa sukses sendiri. Saya harapkan menjadi, membuat super pink, bukan super man di wilayah. Kolaborasi antara semua lembaga untuk memikirkan satu niatan membangun di wilayah ini secara bersama-sama. Patusan Bapak kedatangan hari ini di wilayah Ciludur? Baik Pak, baik kali kalau kelihatan tadi sangat kompak antara forum RW, Ibu PKK, tempat yang sangat kompak di super ini, apalagi tadi ada UMKM, baguslah, ini yang harus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Berkaitan dengan UMKM Bapak yang mau sampaikan apa Pak? Ya, artinya di tengah pandemi ini kreativitas, terus kita tingkatkan, terus bersinergi dengan kami melalui setiap super ini. Terakhir Pak, harapan Bapak? Harapan saya ya tentunya bahwa pandemi ini cepat berakhir, masyarakat lebih bisa hidup normal kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ketika bergilir dan ada yang WFA itu, ya jangan jalan-jalan jalan-jalan jalan untuk kesehatan. Ya, mudah-mudahanlah tidak bertambah lagi, karena memang suasana saat ini tidak terbaik. Kalau dari Cikabran yang ada penambahan habis melaksanakan kedalaman? Ya, itu juga yang kami sayangkan, ada satu keluarga yang mungkin memenuhi anak-anak saudari atau banyak daerah dan selamanya, dan mungkin buat orang-orang. Demikian kabar banguswari dari desa ke desa kali ini, kita nantikan kabar dari desa ke desa berikutnya. Saya, Cindy Erliana, beserta kru kerabat kerja yang bertugas undur pamit, di Lahitopi Kualhidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.